Intro Masih bersama kami di Indonesia Morning Show Pilkara Serentak 2018 telah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon Ya, di mana partai politik pun kemarin telah mengumumkan pasangan bakal calon yang diusungnya Berikut selengkapnya kami rangkum dalam News Hot Topic Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri umumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Yang diusung PDI Perjuangan maju pada Pilgub Serentak Juni mendatang Di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Di antara bakal cagup yang diumumkan ada nama Jarod Saiful Hidayat Yang berpasangan dengan Sihar Sitorus untuk bertarung di Sumatera Utara Ganjar Pranowo, Taj Yassin Maimun untuk bertarung di Jawa Tengah Sementara Jawa Barat PDI Perjuangan usung Tuba Agus Hasanuddin dan Anton Carlian Kan sebetulnya kalau saya mau boleh loh Saya pernah guyon-guyon sudah pusing kepala saya Saya bilang sama Sekjen, saya ajalah yang maju Memang boleh loh aturannya Karena saya petugas partai Jadi sebagai petua umum saya menugasi diri saya sendiri Terus mau jadi omong Partai Demokrat juga umumkan 17 pasangan calon yang diusung dalam Pilkada 2018 14 pasang calon diantaranya merupakan kader Partai Demokrat dan Petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Seperti Provinsi Jawa Timur, Demokrat jatuhkan pilihan pada pasangan Kofifai Indar Prawansa dan Emil Darda Sementara Provinsi Jawa Barat, Demokrat akhirnya bersama Golkar Usung Deddy Mizwar dan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi Dalam prakteknya ini rumit Kadang-kadang kurang satu terkunci, dikunci Kadang-kadang sudah ketemu ada yang lepas Kurang seminggu balik kanan Kurang dua minggu pindah koalisi Partai Demokrat juga mengalami Kami juga kena dengan migrasi atau mutasi yang tiba-tiba terjadi Baik tingkat gubernur ataupun tingkat bupati dan wali kota Sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan Mantap mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat Bersama partai pengusung lainnya, Nasdem, Hanura, dan PKB Kamil kali ini memilih Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulung sebagai bakal calon wakil gubernur Tim Liputan melaporkan untuk NET